Persib siap perjuangkan tiket semifinal Back tengah Persib, Ahmad Jufrianto mengaku siap memperjuangkan tiket timnya ke semifinal piara presiden 2022 Persib akan melakoni laga perempat final dengan menghadapi PSK Sleman di Stadion Sejala Karupas ke Bupaten Bandung Jumat 1 Juli 2022 Sebelumnya Persib lolos ke fase kualifikasi dengan status juara grup C Ahmad Jufrianto dan kawan-kawan mengumpulkan 7 poin hasil 2 kali menang dan sekali imbang Lolosnya kami ke perempat final sudah sesuai dengan rencana Kami masih dalam tahap menuju final Fokus kami untuk pertandingan besok adalah bagaimana untuk bisa ke semifinal Kata pemain yang akrab bisapa Juppe itu digeraha Persib Kamis 30 Juni 2022 Menghadapi PSS, Persib tanpa sejumlah pemain utamanya karena mengalami cedera Namun Juppe mengatakan pemain yang ada saat ini bisa menutupi kekuatan yang hilang Dengan itu ia berharap Pangeran Biru bisa mengenangi pertandingan Sebanyak 5 pemain Persib yang mengalami cedera adalah Keper Teja Pakualam Nick Quipers, Victor Ibonevo, David Da Silva, dan Jero Alves Ada beberapa pemain yang mungkin tidak bisa bermain di pertandingan besok Tapi pemain yang dari tim Nas sudah bisa bergabung Jadi itu menjadi hal positif Pun tukang di dalam tim karena ada aura positif yang mereka bawa Insya Allah bisa menang Pungka pemilik nomor punggung 16 itu 3 pemain tim Nas belum tentu jadi starter Menatap babak perempat final Piala Presiden 2022 Persib mendapat tambahan kekuatan 3 pemain tim nasional Indonesia Ketiganya adalah Mark Lowe, Ricky Gambuaya, dan Rahmat Irianto Mereka pun sudah berlatih bersama Pangeran Biru Namun pelatih Persib Robert Albert mengaku Masih belum bisa memastikan ketiganya bisa main atau tidak Pasalnya 3 pemain tersebut masih dipantau kesiapannya sampai saat ini Robert mengatakan Penentuan siapa yang akan bermain dalam lagar di Stadion Sejalak Harupat Jumat 1 Juli 2022 menurutnya masih ada waktu sampai besok pagi Untuk memastikan semuanya Sejumlah pemain tim nasional Ricky Gambuaya, Rian, Rahmat Irianto, dan Mark Lowe Sudah berlatih bersama kami pekan ini Mark, Rian, dan Ricky tentu saja sudah masuk ke dalam squad Tapi saya belum bisa mengatakan apakah mereka bisa tampil sebagai starter atau tidak Kata Robert Namun pelatih asal Belanda ini memastikan ketiganya dalam kondisi baik Hanya saja di hari pertandingan Dia ingin memastikan semua pemain yang akan dipainkan Dalam kondisi sehat dan siap tampil Mereka dalam kondisi yang baik Tapi untuk line up Kami akan menentukan besok pagi Karena kami harus memastikan Tidak ada pemain yang sedang sakit Ucapnya Terima kasih telah menonton!